Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman membuka pelaksanaan loka karya penanganan stunting di Kota Ternate. Kegiatan ini adalah untuk menghidupkan sinergitas stakeholder untuk penurunan stunting yang dimaksud. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate gelar loka karya program bangga kencana dan lintas sektor dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kota Ternate. Kegiatan loka karya ini dihadiri Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, BKKBN Provinsi Maluku Utara dan sejumlah OPD, tim penggerak PKK Kota Ternate serta undangan lainnya. Dalam sambutannya Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menjelaskan bahwa persoalan stunting di Indonesia sudah menjadi isu penting yang mesti ditangani. Hal ini sejalan dengan langka presiden yang telah menginstruksikan upaya penurunan stunting di Indonesia hingga tahun 2024 adalah turun sebesar 14 persen. Ini juga telah tertuang dalam peraturan presiden yang mengisaratkan ketegasan percepatan penurunan stunting. Upaya tersebut harus juga dilakukan di Kota Ternate dengan menggandeng semua komponen yang berkepentingan di dalamnya. Presiden dalam RPJN telah menargetkan di tahun 2024 angka preferensi stunting nasional adalah turun di angka 14 persen dan telah ditetapkan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dan preferensi di Kota Ternate saat ini diangka ke 20 persen dimana dalam 3 tahun ke depan terjadi penurunan stunting sebesar 3-4 persen per tahun untuk mengejar angka ditetapkannya di RPJN yaitu 14 persen. Stakeholder yang dilibatkan dalam penanganan stunting bisa mempercepat penurunan angka tersebut di Kota Ternate. PKK sebagai penggerak pun bisa memberikan andil dalam upaya penurunan stunting dimaksud. Wali Kota Ternate M. Tawis Suleman yang dijumpai Halo Maluku Taragama Lama TV pun menjelaskan bahwa persoalan stunting tidak terlepas dari isu kemiskinan. Untuk itu semua upaya dilakukan pemerintah bersama seluruh komponen yang ada agar lebih pekat terhadap fenomena di sekitar. Persoalan ini harus diselesaikan mulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Bangun kolaborasi lah ya dan sineris semua pihak karena perhatian untuk penanganan stunting ini tidak bisa angsi dari satu pihak saja apakah dinas KB dan kesehatan tapi harus melibatkan pihak lain. Yang lain itu mungkin dari toko agama, toko masyarakat, kemudian utamanya juga aktor-aktor pemerintahan di kelurahan dan kecamatan itu juga bisa menjadi penggerak utama dalam rangka untuk upaya penurunan stunting. Karena kalau cuma kerja spesial, OPD tertentu saya kira tidak maksimal. Padahal kita berkinginan untuk terjadi penurunan stunting di Kota Ternate. Makanya tadi saya sampaikan minimal harus memastikan bagaimana persoalan kemiskinan di kelurahan itu apakah ada masyarakat kita atau keluarga kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan atau tidak. Karena ini ada kaitan korelasi positif antara kemiskinan dan stunting. Saya minta untuk dilakukan benar supaya ada upaya-upaya perbaikan. Termasuk juga pelibatan dari tim bergerak-perbaikan karena ada dasar wismanya, ada anggotanya yang notabene bisa bergerak sampai di tingkat RT, tingkat RW. Memastikan apakah keluarga itu masih ada yang stunting atau tidak. Termasuk upaya kita untuk menjaga janin seribu hari kehidupan pertama itu yang paling penting. Jadi tetap menjadi program prioritas dan pemerintah kota karena ini sudah dianggap sebagai affirmation action. Artinya kebijakan yang bersifat khusus yang harus dikelola secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait termasuk pemangkuk kepentingan lainnya. Bisa juga dari perguruan tinggi juga bisa bantuan. Kemudian juga dari komunitas karena tadi yang disebut kolaborasi itu kan terkait. Bisa juga dari pihak para usaha mendorong supaya ada kebersamaan dalam rangka untuk penuntasan stunting di kota Ternak. Tim Liputan, Gamalama TV Informasi yang lain akan kami hadirkan kembali untuk Anda Pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Halo Maluku Utara Pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.